Fans timnas Indonesia sepertinya bakal dibuat gigi jari untuk melihat debut Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun membelah Garuda saat melawan Vietnam di Jakarta. Pasalnya proses naturalisasi dua pemain yang berkarir di Eredivisie Belanda itu meleset dari jadwal. Ketua Mumpung PSSI Eric Tohir menjelaskan proses pindah warga negara Haye dan Ragnar masih dalam pengerjaan sehingga belum bisa dipastikan tampil melawan Vietnam. Bahkan Eric hanya menyebut kemungkinan Haye dan Ragnar tampil melawan Vietnam pada 26 Maret saja tanpa menyebut kemungkinan tampil pada laga 21 Maret. Eric menjelaskan proses naturalisasi Haye dan Ragnar memang bertempatan dengan masa resus DPR sehingga pengurusan tidak bisa berjalan dan baru berlanjut setelah masa istirahat selesai. Sebelumnya proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun ditargetkan ucap sumpah pada selasa 12 Maret. Namun hingga Rabu 13 Maret dokumen keduanya masih diproses di DPR RI. Walhasil setelah persetujuan DPR RI Puan Maharani keluar proses masih harus berlanjut kepada Presiden Jokowi Dodo hingga memunculkan kepres untuk ambil sumpah WNI. Maka proses dari Haye dan Ragnar masih berjalan hingga detik ini. Dengan demikian PSSI tak bisa mendaftarkan Haye dan Ragnar dalam pertandingan kandang timnas Indonesia melawan Vietnam pada Kamis 21 Maret. Terlebih pendaftaran pemain untuk laga kandang juga telah ditutup perabu 13 Maret kemarin. Haye dan Ragnar masuk ke dalam daftar 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil jelang laga melawan Vietnam. Keduanya merupakan pemain yang berkari di Liga Utama Belanda. Tom Haye membela SJ Herenfin sementara Ragnar Orat Mangun berseragam Fortuna Sitar. Tom Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.